Selamat datang di channel NS Sebelum kita masuk ke video berikut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Supaya kami tetap semangat menyajikan video-video yang menarik buat Anda Apabila musim panas setelah tiba, maka berencana pergi ke pantai banyak hal menanti Anda Udara segar, deburan ombak, dan pasir di dalam mobil beberapa hari ke depan Salah satu aktivitas populer pengunjung pantai adalah menggali lubang di pasir Anak-anak seringkali membeli skop dan ember kecil lalu berpura-pura menjadi pekerja utilitas yang menggali saluran air yang rusak Namun, menggali pasir tidak seaman yang Anda bayangkan Setidaknya, pantai Bethany di Delaware bahkan melarang orang-orang menggali pasir Alasannya adalah lubang dapat runtuh kapan saja dan menjebak pengunjung Pasir basah yang dipindahkan dapat mengering dan menyebabkan keruntuhan Pasir lebih berat daripada yang disadari banyak orang Yaitu sekitar 1000 hingga 112 pon atau setara dengan 45 hingga 50 kilogram per kaki kubik Pada hakikatnya, pasir itu dapat mengunci seseorang di tempat dan menyebabkan tekanan yang cukup pada dada untuk menghambat pernafasan Pertama, akibat menggali pasir Data statistik mungkin sulit didapatkan Namun, Bradley Meron, asisten profesor di Harvard Medical School Mengatakan bahwa ia telah menemukan setidaknya 77 kasus Keadaan darurat baik fatal maupun tidak akibat penggalian pasir di pantai oleh wisatawan Tahun 2018, seorang pengunjung pantai Crescan, Florida terluka parah setelah pasir runtuh di sekelilingnya Tahun 2012, seorang pria di pantai Rehoboth di luar membutuhkan penyelamatan setelah terowongan penghubung yang ia gali runtuh Kewajiban untuk mengawas dan rintangan lainnya membuat penjaga pantai mungkin tidak melihat seseorang dalam bahaya sampai semuanya terlambat Jika seseorang menggali lubang yang cukup dalam dan runtuh, penyelamat mungkin tidak dapat mengeluarkannya Pasir ini akan terlihat sama dengan yang di sekeliling Jika Anda harus menggali, galilai setinggi lutut orang terkecil dalam kelompok Jangan biarkan anak-anak mencoba dan membuat terowongan dari satu lubang ke lubang lainnya Bahaya terowongan ini tidak terhindarkan, yakni dapat mengancam nyawa Bahkan jika lubang yang digali tidak dalam masih berpotensi berbahaya Orang dapat tersandung, lebih parahnya lagi Kendaraan penyelam pantai mungkin terjebak saat sedang buru-buru menengani keadaan darurat Jika Anda melihat seseorang yang sedang bermasalah di pasir, sebaiknya segera cari bantuan Penggalian yang terburu-buru dapat membuat pasir bergeser dan membuat masalah lebih parah Kedua, tidak hanya membahayakan nyawa manusia Penggalian pasir tidak hanya berbahaya untuk manusia Sebuah tweet dari Mene Adubon mengingatkan orang untuk mengisi lubang yang digali di pantai sebelum beranjak pergi Karena lubang dapat menjadi masalah bagi burung pantai Mereka bisa-bisa tenggelam tanpa ada cara untuk keluar karena mereka terlalu mudah untuk terbang Cuitan tweet tersebut dilengkapi gambar seekor piping plower Menggemaskan, yang terancam punah, yang tidak memiliki kekuatan untuk keluar dari lubang tanpa bantuan Lebih parahnya, beberapa burung yang bersarang di pantai seperti plower dapat berbaur dengan pasir Hingga orang yang lewat mungkin tidak menyadarinya Penyu yang sedang bertelur juga dapat terjebak Disebabkan oleh masalah lubang yang digali oleh para wisatawan Nah, itulah alasan mengapa Anda tidak boleh menggerli lubang di pantai Jangan lupa untuk terus menonton video-video dari kami Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya